Selamat malam Pemirsa, sejumlah tantangan dihadapi sektor pertanian khususnya dalam mewujudkan suas sembada beras. Mulai dari upaya memperluas laan pertanian, faktor irigasi, ketersediaan pupuk dan juga benih, serta tentunya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan produksi beras nasional. Nah Pemirsa, sejauh mana upaya serta terobosan pemerintah untuk mewujudkan hal ini, kita akan segera membahasnya langsung bersama saya sudah hadir di studio Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman. Pak Amran, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat Alhamdulillah. Masih makan nasi Pak? Masih. Nasi yang plastik atau yang apa ya Pak? Plastik itu tidak ada. Bagaimana itu? Perkembangan? Itu cuma isu. Jadi beras plastik ini, sejak awal munculnya beras plastik, kami katakan plastik ini tidak benar. Kenapa? Harga plastik harganya Rp12.000, harga beras Rp7.000-Rp8.000. Kan tidak mungkin dikomersilkan. Harga plastiknya lebih tinggal, lebih jual plastik daripada jual dicampur dengan beras. Jadi itu, dan hasil analisa laboratorium dari pertanian, kemudian Mabes Polri, kemudian perdagangan, badan pom, semua itu negatif. Oke, kenapa sampai isu beras sintetis ini muncul ke permukaan? Ini ada namanya Ibu Dewi yang katanya ada beras palsu di Bekasi itu. Tetapi dari awal kami katakan bahwasannya ini pasti tidak benar. Tidak benar berasnya, isunya, atau agenda dibalik itu, Pak? Isunya. Isunya? Iya, tidak benar. Bahwasannya ada beras plastik yang dikomersilkan, yang diperdagangkan. Itu tidak mungkin. Karena harga plastik lebih tinggi. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasannya yang dianalisa laboratorium Sukupindo itu, itu sampelnya diambil oleh Mabes Polri dan perdagangan. Baru kita analisa bersama. Ternyata tetap hasilnya negatif. Jadi kami minta seluruh masyarakat supaya ini tenang, karena beras plastik ini tidak ada. Yang ada cuma isu. Yang ada itu gorengan pakai plastik, Pak. Ya, gorengan. Pak, ini bisa jadi momentum, Pak Amran, untuk pemberantasan mafia yang sekian lama bermain-main di urusan perut hajat hidup orang banyak ini, Pak. Pak, memang ini kami melihat ya, tata niaga distribusi beras ini belum sempurna, perlu disempurnakan. Jadi kami bisa memberikan suatu pandangan hasil kunjungan di lapangan. Kami satu bulan ini dari Sabang sampai Merauke. Kami ngecek. Anda terjun langsung, lihat ke lapangan. Kami lihat langsung. Faktanya? Faktanya harga gabah di lapangan, mulai dari Batu Barah, kemudian Lampung, Somsal, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Merauke. Di Merauke saja harga beras, padahal Merauke ini mengambil beras paru 50% dari luar, dari Sorbaya dengan Sulawesi Selatan. Itu harganya Rp6.700. Harga gabah Rp3.400, Rp3.500, Rp3.800, sampai Rp4.000. Nah kalau ini dijadikan beras, nilainya menjadi katakanlah Rp5.000, Rp6.000. Tapi harga di kota Rp10.000. Jadi ada 100%, 80% sampai 100%. Selisih. Selisih. Disparitas harga antara gabah ini dengan harga di kota, kemudian harga beras di tingkat petani, dengan harga beras di kota ini sangat jauh. Jadi 100%. Sedangkan petani hanya keuntungannya 10% sampai 20%. Padahal petani ini 100 hari di lapangan. Kena hujan, sebar matahari, berlumpur. Yang berkeringat mereka, Pak? Mereka, tapi untuknya 10% sampai 20%. Coba kita kalikan, dengan jumlah beras, produksi beras setiap tahun, Rp40.000.000 katakanlah. Rp40.000.000 x 10% kan Rp1.000.000 berarti Rp40.000.000. Tetapi di tingkat pengusaha ini, katakanlah Rp5.000.000 x Rp40.000.000 itu kan Rp200.000.000. Ini harus ada solusi ke depan. Solusinya adalah, kami dengan bulog, sama-sama bulog dengan Menteri Perdagangan. Ini harus kita mengambil gabah dan beras langsung ke petaninya. Ini kita harus... Termasuk peran dengan fungsi bulog nanti akan di revitalisasi atau ada perubahan? Sekarang ini bulog sudah, sarapannya sudah meningkat. Dan kami selalu koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan bulog. Pak Menteri, sampai hari ini, stok beras kita sampai berapa hari? Nah, ini perlu kami jelaskan supaya masyarakat tenang. Ini mau masuk rambadan, Sol. Iya. Sekarang ini produksi Januari sampai April, itu produksi gabah keri giling 32 juta ton. Equivalent dengan beras 20 juta ton. Sedangkan konsumsi kita per bulan hanya 2,5-2,6 juta ton. Berarti 6-7 bulan ke depan aman. Apalagi Ramadan Idul Fitri aman. Oke, aman ya? Iya, insya Allah. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat? Tidak perlu dikhawatirkan. Oke, lalu mungkinkah... Kembali sedikit Pak, soal itu, beras sintetis tadi. Jangan-jangan ada agenda setting yang memang sengaja dilempar ke pasaran. Oke Pak, anggap saja ini kita bisa jadikan moment untuk menghajar para mafia. Tapi jangan-jangan ini menciptakan pasar baru selain beras. Atau mungkin keterbatasan stok kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan angka yang Bapak sampaikan tadi. Sehingga harus dimainkan seperti itu, Pak. Bagaimana klarifikasinya? Kami bisa secara empiris membuktikan bahwasannya ini stok beras aman. Harga di Februari 12 ribu. Iya kan? Sekarang ini turun 7 ribu, 8 ribu. Kemudian harga GABA pernah mencapai 5 ribu rupiah per kilogram. Sekarang 3 ribu, 500. 4 ribu kan turun 20 sampai 30 persen. Tapi harga beras turun 3 persen. Nah, jadi kami berkesimpulan distribusi tata niaganya yang harus diperbaiki. Stok aman? Stok aman. Anda jamin? Kami jamin. Baru-baru saja ini kami bersama Menteri Perdagangan, Menteri Kooperasi ke pasar Cibino. Harga beras berapa? Kami masih temukan di pasar. Di bawah HPP 7200, 7300 di pasar Cibino. Kami bertiga. Tapi mafia-nya mainnya di Tataniaga, Pak. Ini kita harus perbaiki di Tataniaga. Bagaimana Bapak bisa masuk ke situ, Pak? Nah, kami koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BWMN, membawahi bulat untuk memperbaiki tataniaga beras ke depan. Kan kalau Bapak masuk ke urusan dapur orang, Anda akan dikeroyok loh? Enggak, enggak. Sudah siap dikeroyok, Pak? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kami ini mengabdi untuk negara. Anda mengatakan begitu, Pak. Tapi di luar sana banyak juga yang melakukan pengabdian untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak. Ini saya yakin semua bangsa Indonesia ini mencintai negaranya. Kita harus cintai ini negara. Kita menyayangi rakyat. Petani di belakang kita yang bekerja siang malam, itu ada 100 juta orang. Kalau petani saya yakin, Pak. Mereka sangat cinta tanah air. Tapi apakah para mafia-mafia ini juga cinta seperti yang Anda masukkan tadi? Insya Allah. Pasti cinta tanah air. Pak Menteri, kita beri dulu, Pak. Kita lanjutkan di segment berikutnya. Bermisah kami segera kembali tetap bersama kami.